Kita harus bantu Rocky Gerung Bikin ngakak Sang gelendangan politik Amin Rais bela Rocky disebut Filsuf internasional Tidak heran kalau Amin Rais membela Rocky Gerung Yang dikecam karena menghina presiden Dia menyebut Rocky Gerung adalah tokoh filsuf Yang sudah mempunyai reputasi internasional Kakek tua satu ini masih mimpi di siang bolong Kapan Rocky Gerung itu filsuf internasional? Saya tidak nemutuh beritanya Filsuf kelas lokal yang diidolakan oleh kelompok sebelah Yang benci presiden Jokowi Ucapannya tidak lebih dari level orang tidak punya adab Yang hanya mengedepankan emosi dan kebencian semata Filsuf kok ngomongnya kasar Mirip Kreman Amin Rais juga mengingatkan pemerintah Agar berhati-hati menghadapi kasus viral ucapan Bajingan Tolol Yang sudah menghebohkan pemberitaan nasional Saya ingatkan hati-hati menangani kasus Rocky Gerung ini Seorang filsuf Filsuf pragmatis kita ini punya nama di masyarakat internasional Kata sang gelendangan politik Amin Rais Pemuja Jokowi mengatakan pada 10 Agustus nanti akan mengerahkan 10 ribu masa Untuk menekan Kapolri supaya mengambil tindakan hukum dan segera memencarakan Rocky Gerung Kata dia Loh Kalau ada yang mau demo Memangnya tidak boleh Amin Rais boleh seenak jidat meminta Presiden Jokowi mundur Dia boleh seenaknya serukan people power Orang lain tidak boleh serukan penangkapan Rocky Gerung Dasar gak tau malu si tua bangka ini Unjuk rasa adalah hak setiap warga negara Kali ini alasannya jelas Karena ucapan Rocky Gerung sudah kelewat batas Jangan samakan dengan demo kadron mabok agama Yang demo karena mau nasi bungkus gratis Mereka apapun bisa dibuat jadi unjuk rasa Asalkan ada logistik dan nasi bungkusnya Lihat saja demo people power di Solo dan Jakarta beberapa waktu lalu Katanya akan dihadiri seribu orang Tapi yang datang cuma secuil doang Malunya tuh gak ketulungan Teriak lantang people power Powernya aja lo yu Rocky Gerung Kalaupun ditangkap ya bagus lah Reputasi internasional apaan Memangnya dia pernah dapat penghargaan Nobel Dia dikenal internasional karena ucapannya yang kasar Bukan karena hebat dan punya prestasi Wajar kalau diberitakan karena jarang-jarang ada kasus penghinaan terhadap kepala negara Jadi jangan bodohi masyarakat Jangan pelinder narasi Malulah Sudah tua masih saja bikin narasi murahan Rocky Gerung mau disebut filsuf Bajingan dibilang orang yang dicintai Tuhan Lalu bajingan tolol maksudnya apa Filsuf model begini bagusnya dikasih pelajaran Agar ke depan kapok dan tidak mengulangi lagi Sudahlah Masih bisa ngeles dan membelatan pada sari yang kuat Sungguh kasihan si tua bangka Amin Rais ini Begitulah kura-kura Artikel diambil dari show.com Ditulis oleh XRT Bagaimana menurut Anda?